Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tosugi dari kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi mengenai konten-konten kanal Balijani berikutnya. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur mengenai keturunan darah Rasyimarkandeya yang sempat menjadi puruh hita dan senapati pada masa pemerintahan beberapa raja. Sebelum akhirnya terjadi peristiwa yang membuat ketudukan itu dicabut untuk selamanya. Menurut buku leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah yang disusun di Rasyimarkandeya. Leluhur orang Bali mula adalah etnis Astronesia yang berasal dari Tonkin, China Selatan. Dikatakan pada waktu itu, orang-orang keturunan Astronesia telah menyebar di seluruh Bali. Mereka tinggal berkelompok di bawah pimpinan seorang kepala kelompok. Mereka itu disebut orang Bali mula dan ketua kelompoknya disebut Pasir Bali. Orang-orang Bali mula ini belum beragama. Mereka hanya menyebar leluhur yang disebutnya. Dari sudut pandang spiritual, mereka dikatakan masih hampa. Itulah sebabnya mengapa purana-purana menyebutkan Bali masih kosong. Keadaan seperti ini berlangsung sampai abad keempat masehi. Mengetahui keadaan Bali yang masih terbelakang, maka penyiar agama Hindu berdatangan ke Bali guna memajukan Bali dalam segala sektor kehidupan. Pada suatu ketika datanglah ke Bali seorang pandita bernama Rasyimarkandeya. Menurut purana, Rasyimarkandeya berasal dari India. Nama Rasyimarkandeya bukanlah nama perorangan, melainkan nama perguruan atau peseraman seperti halnya nama Agastya. Perguruan atau peseraman adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran seorang guru. Sesuai dengan tradisi, pada setiap generasi ada yang diangkat menjadi guru di perguruan itu dengan gelar yang sama. Masing-masing perguruan menyusun pokok-pokok ajarannya yang umumnya disebut purana, yakni buku suci yang memuat ajaran dan cerita kuno. Demikianlah, maka kemudian ada yang disebut kitab Markandeya Purana, Agastya Purana, dan seterusnya. Jadi, Rasyimarkandeya adalah seorang Rasyimarkandeya dari garis perguruan Markandeya di India. Beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu sekta Waisnawa. Mula-mula, Sang Rasyimarkandeya punya peseraman di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Pegunungan Dieng. Setelah itu, beliau berdharma yatra ke Gunung Raung, Jawa Timur. Di sana, beliau kemudian membuka peseraman dengan murid-murid Wong Aga. Beberapa tahun kemudian, beliau menyeberang ke Bali bersama 800 orang murid dengan maksud menyebarkan agama Hindu kepada warga Bali yang ketika itu dikatakan masih kosong secara spiritual. Selain itu, beliau juga bermaksud untuk mengajarkan teknik bertani dan bidang-bidang lainnya. Beliau membawa murid-muridnya dalam jumlah yang banyak agar dapat pemberi contoh langsung mengenai cara-cara bertani yang teratur, cara membuat peralataniannya, dan lain sebagainya. Setelah tiba di wilayah Gunung Toh Langkir, beliau dan murid-muridnya langsung membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Tapi sayang, banyak di antara murid-murid beliau terserang penyakit yang mematikan. Karena itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Jawa. Sesampai di peseraman Gunung Raung, beliau lalu melakukan yoga semadi untuk mengetahui apa sebabnya murid-murid beliau mengalami bencana. Dalam semadinya, beliau mendapatkan poisik bahwa murid-muridnya mendapat bencana karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum membuka hutan. Setelah mendapatkan poisik itu, beliau kembali ke Gunung Toh Langkir. Kali ini, beliau mengajak serta 400 orang murid. Sebelum mulai bekerja, terlebih dahulu diselenggarakan ritual dengan memendam panca datu atau lima jenis logam di lereng Gunung Agung. Oleh karena semua pengikut beliau selamat berkat ritual itu, maka tempat itu dinamai Besuki yang lama-lama berubah jadi Besaki. Dari Besaki, beliau dan para pengikutnya kemudian bergerak ke arah barat. Orang-orang Aga yang menjadi murid dan pengikut beliau kemudian menetap di desa-desa yang dilalui. Mereka berbaur dengan orang-orang Balimula. Mereka mengajarkan cara-cara bercocok tanam yang baik cara menyelenggarakan yatnya seperti yang diajarkan oleh Resi Markandeya. Adapun pandita orang-orang Balimula dan Bali Yaga yang merupakan keturunan Resi Markandeya disebut Bujangga Waisnawa. Selanjutnya, pada zaman kerajaan, Bujangga Waisnawa selalu menjadi puruh hitam mendampingi raja. Tahun 1016 Masehi, pada masa pemerintahan Ratu Adnyana Dewi, Empu Gawaksa diangkat sebagai senapati untuk menggantikan Empu Raja Kerta. Sang ratu pula yang memberi memenang kepada Empu Gawaksa untuk melakukan pecaruan Walik Sumpah. Kemudian, pada tahun 1098, pada masa pemerintahan Seri Sekala Indukirana, Empu Atuk yang merupakan keturunan darah Bujangga Waisnawa diangkat menjadi senapati. Demikian pula halnya dengan Empu Cekan dan Jagad Hita mendapat kedudukan yang sama pada masa pemerintahan Suradipa. Sedangkan Empu Andona Menang diangkat sebagai puruh hitam pada masa pemerintahan Raga Jaya. Demikian seterusnya, selalu ada seorang puruh hitam istana yang diangkat dari keluarga Bujangga Waisnawa. Sampai akhirnya, dalam waktu renggong naik tahta. Pada masa pemerintahan beliau yang menjadi bagawanta kerajaan adalah keturunan Bujangga Waisnawa dari Geria Takmung. Namun sayang, Sang Puruhita melakukan kesalahan dengan mengawini Dewa Ayu Laksmi, sisianya sendiri yang adalah putri dalam waktu renggong. Karena kesalahan itu, Sang Guru Bujangga Waisnawa dijatuhi hukuman mati. Untuk menghindari hukuman itu, mereka cepat-cepat minggat dan kemudian menetap di wilayah Tabanan. Sejak saat itu, pihak istana tidak lagi mengangkat bagawanta dari garis keturunan resi Merkandeya. Setelah kedatangan Dangyang Nerarta ke Bali, kedudukan bagawanta diambil alih oleh Brahmana Siwa dan Buddha. Dengan demikian, berakhir sudah peran Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali dalam sistem wangsa oleh Dangyang Nerarta atas restu dalem, keluarga Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai warga Brahmana. Namun, sisa-sisa kebesaran Bujangga Waisnawa dalam perannya sebagai pembimbing masyarakat Bali, terutama dari kalangan Bali Mula dan Bali Aga masih dapat dilihat sampai sekarang. Pada setiap pura warga Bali Mula dan Bali Aga selalu ada sebuah pelinggih sebagai setana betar sakti Bujangga. Sarana pemujaan bagi mereka selalu siap di pelinggih itu. Mereka nuhur tirta apa saja, terutama tirta pengantas dari pelinggih itu dan sampai saat ini tidak nuhur perdana siwa. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.